Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih yang saya hormati para pimpinan Komisi 13 Pak Menteri dan Pak Wamen Mas Mugi yang saya hormati Saya kira kita tahu bahwa Pak Menteri ini orang yang cerdas Melempar suatu isu sehingga menjadi point of interest Semua mata tertuju ke Kementerian HAM Fokus pada yang dijelaskan oleh Pak Menteri Hari ini saya rasa memang Kita mesti melihat bahwa Apa yang telah dijelaskan itu Hal-hal yang kita nilai sebagai hal yang sifatnya kualitatif Dan itu butuh dikuantifikasi Dalam bentuk-bentuk yang konkret Yang bisa diuji Bisa dievaluasi Termasuk hal-hal yang besar tadi itu Mesti dikuantifikasi Di breakdown sehingga Kita bisa mengukur Karena itu Sepintas saja Sepintas saja Dengan penjelasan Pak Menteri Satu item saja Butuh 1 triliun 8,3 triliun Maka Bukan Enggak mengherankan Kalau butuh 20 triliun Mungkin masih kurang ya Oleh karena itu Kita harapkan mungkin Ini perkenalan yang luar biasa menurut saya Dari seorang Menteri dan jajarannya Tapi yang lebih ke arah ke depannya Kita ingin supaya ada hal yang sifatnya kuantitatif Bisa kita ukur Kita nilai Kita evaluasi Saya kira mungkin itu Pak Menteri dan seluruh jajaran Terima kasih Pimpinan Pak Yan mau nambahin Kalau Kirindang Terima kasih Pimpinan Saya hormati Pak Menteri Sudah menyebarkan banyak sekali ya Tapi kembali lagi Kalau di luar nih ya bang saya Natalis Tapi karena di dalam jadi mitra kerja Mungkin saya perlu stressing kembali Pak Menteri Ya harapan dari kami Fungsi tugas Kementerian Hak Asasi Manusia Yaitu Suai Perpres Nomor 18 tahun 2023 Ini menjadi rujukan Untuk pijakan di mana Kementerian ini bisa dibangun dalam berbagai macam aspek program kerja yang akan dicanangkan ke depan Sehingga Benar-benar Kementerian ini akan berfungsi Ya Dalam hal menjembatani kebijakan-kebijakan pemerintah dengan berbagai macam Dinamika Politik sosial ekonomi yang terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia Nah kenapa demikian Karena saya pikir Maksud dan tujuan serta semangat Pemerintah Yang dipimpin Pak Prabowo Membentuk Kementerian Hukum HAM Yang tadinya secara spesifik menjadi Hukum HAM dan Pemasyarakatan serta imigrasi ini Dengan maksud tujuan bahwa berbagai macam dinamika Persoalan-persoalan spesifik Yang menyangkut Kementerian ini bisa dibedah Secara tuntas Sehingga harapan dari saya mudah-mudahan Dengan Dibentuknya Kementerian Khusus yang menangani masalah HAM Berbagai macam komunikasi Pemerintah dengan berbagai macam stakeholder Atau aktivis-aktivis HAM Yang bergerak selama ini Bisa dikelirkan dan menjadi Kebijakan Pemerintah untuk penanganan masalah HAM ini Untuk jangka panjang nanti Itu Menjadi harapan dari kami Kemudian Yang berikut soal masalah Usulan alokasi anggaran Saya pikir ini kan kita sudah di penghujung Dari proses Pembahasan dan penetapan anggaran Untuk Pagu Kementerian Lembaga tahun 2025 Jadi alokasi Yang Diajukan sah-sah saja Namun akan menjadi pertimbangan dan pembahasan Duga di internal komisi Kedepan Untuk menjadi perhatian Namun harapan dari Saya Mudah-mudahan dengan alokasi anggaran Yang tersedia saat ini Maupun nanti di tahun 2025 Ada Output maupun input Yang diberikan Dari Kementerian ini Kepada Bapak Presiden Untuk menyelesaikan Berbagai macam isu-isu HAM Yang selama ini Membumi Dan menyangkut dengan Eksistensi daripada Bangsa kita di Mata dunia Itu saja yang menjadi catatan dan harapan kami Terima kasih Pembina Terima kasih Pak Yan Lanjut Fraksi Nasdem Bang Muslim ada Pas dulu Senior Pak Mahfud ada Terima kasih Pak Ketua Yang kami hormatin Pak Menteri Pemerintah Pak Presiden Prabowo ini Membentuk Kementerian Berjumlah 53 Kementerian 48 Ditambah Wakil Menterinya Cukup Banyak Tentunya Semuanya Ingin Membuat Program-program Dan membangun SOTK Kita Paham bahwa HAM ini Sekarang khusus Khusus Berkonsentrasi Menyelesaikan Percoran-percoran HAM Kita akan dukung Dengan Pembentukan Kementerian ini Kita tahu Seperti yang disampaikan Pak Menteri Tadi bahwa Persepsi Asasi manusia Di Indonesia ini Kalau dilihat Dari ukurannya Adalah paling Bawah Di Asia Tenggara Nomor Skornya 28 Dibandingkan Dengan Timur Leste Saja Itu Skornya 52 Kita akan Dukung Dengan Anggaran-anggaran Yang diajukan Tadi Tetapi Kementerian ini Sangat banyak Membangun Struktur Organisasi Baru Tempat baru Kalau Sampai Pak Menteri Ini sudah Berpikir panjang Membangun Kantor Setiap Provinsi Dengan target 23 Setiap Provinsi Ada Jadi Tolong Diprioritaskan Tidak Semuanya Harus Dipenuhi Dalam Waktu Jangka PENDEK Dengan Ajuan Yang viral Pak Menteri Ini adalah 20 Triliun Yang viral Jadi Harus Berjenjang Dan Tentunya Tidak Lepas Daripada Peranan Di Komisi 13 Ini Mitra Kerjanya Untuk Nantinya Juga Ber Ber Berkomunikasi Dengan Menteri Keuangan Anggaran Kita Ini Juga Pada Situasi Sekarang Ini Ekonomik Kita Ini Tidak Baik-baik Saja Sedang Tidak Baik-baik Saja Sarasai Ini Pak Untuk Dipertimbang Pak Menteri Pertahapannya Yang Pimpinan Boleh ditambahkan Tadi disuruh Duluan Tidak Mau Inilah Kadang-kadang Besok Ini Terakhir Silahkan Kalau aku Suruh Dulu Abang Abang Duluan Kan Abang Pejuang Terima kasih Pimpinan Yang saya Mulih Yang saya Hormati Pimpinan Beserta Para Anggota Sekalian Bapak Kementerian Hukum Dan Kacasi Manusia Berserta Jajarannya Saya Ada Menyampaikan Beberapa Hal Menyangkut Dengan Kementerian HAM Kita ini Yang Pertama Dulu Masa Pak Jokowi Menjabat Dia Sudah Membentuk Tim Adhok Untuk Menyelesaikan Pelanggaran Berat HAM Selama 10 tahun Kemimpinannya Salah Salah Satunya Beliau Membentuk Tim Penelisian Non-Judisial Penanggahan HAM Masa Lalu Atau PP HAM Yang Diketuai Oleh Menteri Koronan Politik Keamanan Pak Mahfud Mempermintah Memelipi Kewajiban Untuk Melakukan Ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Namun Instrumen Ini Belum Dipergunakan Dengan Baik Malah Membuat Kebijakan Yang ada Di luar itu Jadi Untuk Itu Kami Mohon Pak Menteri Apalah Apakah Pelanggaran Pelanggaran HAM Masa Lalu Itu Apa Perlu Kita Tindak Lanjuti Atau Berakhir Sampai Di situ Saja Saya Rasa Bapak Tahu Bagaimana Pelanggaran Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu Terkhusus Di Dapil Kami Ini Di sebelah Kanan Saya Ini Termasuk Orang Yang Melanggar HAM Berat Dulu Tapi Dia Sudah Kembali Ke Ibu Pertiwi Dan Sekarang Pembela HAM Jadi Ini Mohon Tidak Perlu Saya Sampaikan Kasus Kasus Pelanggaran HAM Berat Dulu Pada Masa Pak Lasona Lauli Pak Lasona Sudah Berapa Kali Kesana Menindaklanjuti Persoalan Ini Jadi Kami Rakyat Aceh Menuntut Itu Pak Menteri Supaya Pak Menteri Juga Tahu Sangat Berat Dan Sangat Sangat Berat Papua Dan Aceh Saya rasa Pak Menteri Juga Tahu Dari Papua Kami Juga Dari Aceh Apakah Itu Bisa Kita Selesaikan Kalaupun Memang Tidak Bisa Selesaikan Pendapat Saya Memang Kita Harus Saling Memaafkan Kan Itu Aja Tidak Berat Berat Sekali Menelesaikan Ini Tapi Belum Ada Statement Pemerintah Untuk Mengatakan Itu Kami Yakin Pak Menteri Bisa Melakukan Ini Dari Tampilan Gaya Dari Bentuknya Dari Wajahnya Dari Cara Performanya Saya Yakin Dengan Kepimpin Bapak Pelanggaran Pelanggaran HAM Di Masa Lalu Dan Yang Masa Akan Datang Akan Drastis Karena Saya Tahu Juga Jejak Rekam Pak Menteri Yang Sangat Peduli Dengan Pegiat Ham Di Masa Lalu Dan Masa Sekarang Tolong Mohon Jawaban Pak Menteri Karena Ini Kami Tunggu Tunggu Sudah Berapa Tahun Yang Meninggal Keluargan Juga Banyak Apakah Ini Termasuk Pelanggaran HAM Jangan Kita Konotasikan Pelanggaran HAM Itu Terhadap Masyarakat Saja Tapi Korban Korban Dari TNI Poli Itu Banyak Korban Korbannya Jadi Ini Pemikiran Yang Enerjik Saya Berharap Kepada Pak Menteri Untuk Mensiasati Bagaimana Menelesaikan Tidak Lanjut Permasalahan Ini Terima Kasih Pimpinan Makasih Itu suara dari Aceh Dari hati yang tulus Aceh Papua itu Kalau enggak Enggak ada Indonesia Lanjut PKB Ada Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Wabarakatuh Tadi sudah disampaikan Bagaimana Kondisi HAM Di negara kita Tapi Kakak Pigai Harus ingat Saya membaca Ada Sembilan Program Yang akan Menjadi Prioritas Saya Minta Di tempat Pertama Ditempatkan Bahwa Kakak Pigai Harus memberi Pemahaman Kepada Aparatur Sipil Siapapun Aparatur Pemerintah Untuk paham Dulu Tentang HAM Ini Apa Jangan Masyarakatnya Jangan Masyarakatnya Karena Harus Diingat Amnesty Internasional Membuat Report itu Dari 6 Reportnya Itu 5 Pemerintah Cuman Satu Masyarakat Masyarakat Sipil Papua Yang bersenjata Yang lainnya Semua Pemerintah Demo Ditangkap Iya kan Apa-apa Ini ada Reportnya Pengujurasa Ditangkap Pro Kemerdekaan Di penjara Semuanya Pemerintah Jadi Mesti Memberi Pemahaman Kepada Pemerintah Prabowo Gibran Ini Bahwa HAM Itu Seperti ini Supaya Nanti Kalau Kepiga Memperbaiki Masyarakatnya Tetapi Pemerintahnya Tidak punya Persepsi Yang sama Itu Tidak Bisa HAM Tidak Jalan Karena Yang melanggar Itu Dari 6 Report Amnesty Internasional Itu 5 Yang melanggar Itu Pemerintah Masyarakatnya Cuma Satu Yang pertama Yang kedua Pimpinan Ini Kementerian Kalau Perusahaan Bangkrut Ini Karena Yang dikerjakannya 30 miliar Lebih Biaya Untuk Mengerjakan 30 miliar Itu 48 miliar Ini Kalau kementerian Bangkrut Ini Udah Bangkrut Pilot Bisa Masuk Ke Pengadilan Pilot Pilot Belum Lagi KKPG Bicara Tentang Kanwil Macam Macam Ini Bangkrut Ini Baca Pemajuan Penegakan HAM 35 miliar Dukungan Manajemen 48 Miliar Jadi Dia Mengerjakan 35 Miliar Biayanya 48 Miliar Bangkrut Jadi Ini Kalifikasinya Bangkrut Dan Ini Menjadi Prioritas Komisi 13 Untuk Segera Bicara Dari Antara Kementerian Ini Dengan Kita Bicara Kalau Enggak Ini Bangkrut Ini Jangankan HAM Mereka Sendiri Sudah Melanggar HAM Terhadap Dirinya Sendiri Bagaimana Mengurus HAM Orang Lain Sementara Mereka Melanggar HAM Melanggar HAM Mereka Jadi Ini Perlu Kita Perbaiki Bukan Ini Bukan Kita Bicara Uang Untuk Program Bukan Bicara Uang Untuk Fungsi Tapi Yang Realistis Jadi Jangan Juga Bikin Kementerian Tapi Sebenarnya Kita Enggak Punya Kemampuan Jangan Itu Terjadi Tapi Ini Penting Karena Diastacita Nomor Satu Ini Kalau Sempat Hilang Jadi Tujuh Nomor Satu Mereka Jadi Jangan Sampai Mereka Ini Melanggar HAM Terhadap Dirinya Sendiri Itu Mungkin Pesan Dari Saya Semoga Ini Bermanfaat Bila Topik Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Kata Sumatera Jadi PKB Sumatera Sama PKB Jawa Beda Ujungnya Lanjut PKB PKS Dulu Terima kasih Ketua Luar biasa Semangat Pak Menteri Dalam Mengupayakan Penuntasan Masalah-masalah HAM Pak Menteri Dan Segenap Jajaran Yang Kami Hormati Persoalan HAM Adalah Merupakan Persoalan Yang Sangat Fundamental Kemudian Kasus-kasus HAM Di Negara Kita Masih Sangat Tinggi Bahkan Pusat Studi Perdamaian Dan Anti Kekerasan Universitas Rhode Island Amerika Memberikan Sekor Kepada Kita Sangat Rendah Sekali Sekornya 28 Jauh Di Bawah Negara Tetangga Kita Di Asia Tenggara Maka Ini Tentu Harus Kita Jadikan Sebagai Kesadaran Bersama Terutama Pak Menteri Dan Segenap Jajarannya Untuk Menyelesaikan Kasus-kasus HAM Dan Sekaligus Mengantisipasi Biar Tidak Terjadi Lagi Kedepannya Sehingga Sekor Kita Bisa Naik Syukur-syukur Bisa di atas Singapur Singapur 82 Sekornya Ini Tentu Menjadi Tekad Kita Bersama Dan Upaya Kita Untuk Memberikan Penyadaran Kepada Seluruh Elemen Bangsa Termasuk Masyarakat Kita Kemudian Yang kedua Pak Menteri Dan Segenap Jajarannya Yang Tadi Juga Disinggung Oleh Pak Menteri Tentang Hebohnya Anggaran 20 Triliun Yang Diajukan Pak Menteri Tentu Kita Semuanya Bisa Berharap Agar Seluruh Program-program Yang Akan Kita Laksanakan Itu Bisa Tercukupi Anggarannya Tapi Persoalan Kita Adalah Kemampuan Anggaran Kita Yang Terbatas Sehingga Pak Menteri Kami Sarankan Harus Membuat Program Yang Prioritas Dari Beberapa Yang prioritas Artinya Yang sangat Prioritas Sehingga Tidak Membebani Anggaran Kita Kedepannya Karena Pak Prabowo Dalam Pidatonya Tanggal 28 Eh Tanggal 20 Oktober Kemarin Beliau Menekankan Banyak Hal Terkait Dengan Pengentasan Kemiskinan Terkait Dengan Pemberantasan Korupsi Terkait Dengan Penyediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Pengangguran Yang Itu Juga Merupakan Hal-hal Yang Sangat Prioritas Oleh karena itu Pak Menteri Sekali lagi Boleh Mengajukan Anggaran Tapi Harus Betul-betul Prioritas Dan Terukur Dengan Baik Untuk Penyelesaikan Persoalan Persoalan HAM Yang ada Di Tengah-tengah Kita Terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Lanjut Ke Demokrat Pandulu atau Demokrat Lu Lanjut Pandulu Ijin Pimpinan Sesuai Nomor Urut Perolehan Suara Pandulu Masuk Barangnya Makasih Pak Menteri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Saya Lihat Tadi Pemaparan Dari Pak Menteri Yang Telah Dipeparkan Tanpa Teks Saya Pikir Apalagi Presiden Kita Ini Kan Background Militer Mungkin Kedepan Ini Kita Harus Lebih Hamnya Memang Harus Diperbanyak Sipil Aja Presiden Sudah Begitu Ya Orang Kebebelasan Ngomong Seenaknya Ngomong Nah Ini Saya Khawatirnya Justru Kedepan Ini Pelanggaran Ham ini Sedikit Akan Lebih Banyak Nanti Ujung-ujungnya Dibilang Orang Ngomong Bebas Dibilang Teroris Lagi Nah Ini Memang Tadi Anggaran Memang 20 Triliun Sih Tidak Besar Untuk Negara Republik Indonesia Yang Penting Ada Prioritas Dan Breakdown Kemana Harus Apa Dulu Yang Dibangun Tadi Pembangunan Ya Pembangunan Sarana Fisik Dan Mental Yang Memang Harus Dibuat Pak Menteri Saya Pikir Kita Sangat Setuju Dan Memang Kalau Kita Lihat Kebelakang Kita Tidak Selesainya Masalah Pelanggaran Ham Kita Tadi Rekan Saya Sebelah Juga Masalah Pelanggaran Kebelakang Ini Kita Tidak Akan Maju Negara Kalau Kita Kembali Kebelakang Lagi Untuk Pelanggaran Ham Ini Memang Kedepan Yang Kita Lihat Bahwa Negara Kita Ini Melindungi Hak Asasi Tapi Hak Asasi Yang Pancasila Tentunya Mungkin Itu Dari Praksipan Pak Ketua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Bang Storus Lanjut Demokrat Mas Ketua Pak Menteri Panatholius Bigay Yang Saya Hormati Pak Wamen Kami Komisi 13 Bermitra Dengan Menteri Asasi Manusia Pikiran Dan Keinginan Dan Hasrat Pak Menteri Dan Jajarannya Terkait Anggaran Tentunya Kami Sebagai Mitra Pasti Akan Mendukung Tetapi Haruslah Jelas Dan Terukur Karena Apa Tadi Pak Menteri Sudah Menyampaikan Tentang Integritas Pak Menteri Dari Bahwa Sampai Dengan Menjadi Menteri Hak Asasi Manusia Saya Cuma Ingin Mengingatkan Pak Menteri Tentang Bagaimana Penganggaran Yang Menjadi Harapan Pak Menteri 20 Triliun Itu Apabila Nanti Benar-benar Diberikan Oleh Presiden Dan Menteri Keuangan Atau Hanya Diberikan Sesuai Dengan Yang Ada Sekarang Tentunya Harus Didasari Oleh Undang-Undang Yang Sudah Ada Dalam Hal Ini Undang-Undang Nomor 39 Yang Ingin Sekali Asasi Manusia Untuk Merepisinya Jangan Sampai Turunan Dari Undang-Undang Tersebut Tidak Sesuai Dengan Pemikiran Pak Menteri Seperti Contoh Dengan Membuat Laboratorium Rumah Sakit Asasi Manusia Ataupun Lain Sebagainya Karena Apa Saya Ingin Benar-benar Tupuksi Menteri Asasi Manusia Sesuai Dengan Aturan Dan Undang-Undangan Yang Berlaku Disamping Itu Juga Pak Menteri Juga Ada Koordinator Hak Asasi Manusia Tentunya Ini Menjadi Koordinasi Yang Baik Antara Menteri Hak Asasi Manusia Dengan Menteri Koordinator Disamping Juga Melihat Payung Hukum Yang Jelas Tentang Undang-Undang Maupun Peraturan Pemerintah Mungkin 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 Saja Pak Menteri Pimpinan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Yasona Silahkan Dari Fraksi Ini Dari Sang Mantan Boleh Dari Fraksi Juga Boleh Dua-dua Masuk Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Saya Menghargai Semangat Dari Pak Menteri Sejak Awal Tentunya Tadi Dengan Penjelasan Dengan Latar Belakang Sebagai Aktivis Sebagai Orang Berjuang Di Jalur HAM Semangatnya Cukup Baik Dan Kita Apreziasi Tetapi Semangat Aja Tidak Cukup Menteri Ini Pengalaman Pengalaman Realitas Juga Kita Harus Lihat Saat Ini APBN Kita Marin Devisitnya Sekitar 600 Ya Tahun Depan Akan Ada Jatuh Tempo Utang Sekitar 800 Kondisi Ekonomi Kita Masih Dunia Apalagi Kalau Perang Perang Terjadi Ini Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaan Maka Saya Kira Apa Sebab Teman Teman Dan Banyak Masyarakat Kaget Dan Apa Lompatan Angka Itu Sangat Besar Ideal Mungkin Saja Ideal Tetapi Realitas Harus Juga Kita Lihat Kementerian HAM Bagian dari Kementerian Hukum Dan HAM Zaman Saya 10 tahun 3 bulan Saya 10 tahun Kurang 3 bulan Saya Di sana Sekarang Tahun 2024 Anggarannya Itu Semua 18,3 Triliun Yang Paling Besar Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Dengan Hampir 35.000 Pegawai Existing Itu Kang Agun Tau lah Dijempas Dengan Segala Kompleksitasnya Itu Hanya Sekitar 5 Triliun Kalau Saya Tidak Silap 5 Imigrasi Dan Lain Lain Maka Barangkali Apa Yang Disampaikan Teman Teman Barangkali Perlu Fokus Perlu Lebih Tajam Membuat Urayan Urayan Di dalam Program Jangan Nanti Semangat Pak Menteri Realitasnya Jauh Dari Harapan Dalam Pembahasan Pembahasan Anggaran Pertarungan Pertarungan Anggaran Di Kementerian Lintas Kementerian Dengan Kementerian Keuangan Dan Lain Lain Bisa Membuat Pak Menteri Bisa Pata Arang Harus Realistis Nah Itu yang Pertama Yang Kedua Yang Saya Tanyakan Tadi Pak Menteri Mengatakan Bahwa Skor Penegakan HAM Pemajuan HAM Di Indonesia Ini 28 Masih Tinggi Vietnam Masih Tinggi Laos Ini Ini kan Memang Vietnam Kita Tahu Baru Belakangan Ini Negara Komunis Tapi Ekonominya Saya baru Berkunjung Ke sana Sangat Baik Sekali Menurut 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 Menteri Apa Yang Menyebabkan Kita Tidak Bergerak Dalam Skor Ini Itu yang Pertama Sehingga Nanti Bedahnya Kasusnya Itu Bisa Kita Lihat Untuk Rangkah-rangkah Kedepannya Yang Kedua Kami Ini Ada Pak Dirjen Ham Dahana Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Dibentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Ham Non-judisial Tadi Pak Ayub Ya Pak Ayub Menyampaikan Kita Kick Off Program Itu 13 Peristiwa Ham Berat Ini Nanti Barangkali Jangan Sampai Berbeda Pendapat Dengan Pak Menko Menko Hukum Pak Yusril Karena ada Statement Beliau Juga Kemarin Antara Bapak Dengan Beliau Harus Duduk Bersama Dulu Supaya Ada Kesepakatan Jangan Nanti Tidak Harmoni Karena Ini Adalah Keputusan Pemerintahan Yang Lalu Kami Dan Pak Menko Polhukam Yang Sebelumnya Untuk Pelanggaran Ini Sudah Membuat Kerjasama Ada Presiden Mengumpulkan Seluruh Kementerian Lembaga Jadi Pendekatan Yonudisial Yang Dimaksud Tadi Dikatakan Oleh Pak Ayub Bagaimana Masyarakat Korban HAM Itu Mendapat Apa namanya Program-program Bantuan Bantuan Pendidikan Bantuan 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 Dulu Pengalaman Kita Penyelesaian Talang Sari Kami Mulai Dengan Penyelesaian Talang Sari Ini Ada Pak Sehingga Model Penyelesaian Talang Sari Kita Lakukan Dalam Pendekatan Non-judisial Diberikan Pendidikan Bahkan Ada Waktu itu PNS Yang Sudah Dipecat Karena Dituduh Kita Pulihkan Kembali Hak Haknya Diberikan Nah Pendekatan Pendekatan Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Saudara Menteri Dan Timnya Tentang Penyelesaian Non-judisial Pelanggaran HAM 13 Pelanggaran HAM Tersebut Anggarannya Tidak Perlu Hanya Dari Kementerian Hukum Dan HAM BUMN Dilibatkan Kementerian Pendidikan Untuk Beasiswa Kepada Keluarga Korban Perumahan Menteri Perumahan Soal Pembantuan Perumahan Jadi Tidak Bagaimana Koordinasi Sinergitas Antar Lembaga Dan Antar Kementerian Lembaga Bisa Digunakan Sehingga Anggaran Yang Diharapkan 20 Triliun Ya Mungkin Melalui Pendekatan Pendekatan Lintas Sektoral Bisa Dilakukan Yang Kedua Sebentar Pak Esona Saya Perpanjang Dulu Tapi Ini Bukan Injury Time Tidak Ada Goal Di Perpanjang Ini Saya Perpanjang Sampai Jam 12.00 Setuju Ya Kedua Nah Ini Struktur Jadi Dari Kementerian Hukum Dan HAM Itu Sekarang Ada Kementerian Imigrasi Dan PAS Ada Kementerian Hukum Masing-masing Punya Wamen Ada Kementerian HAM Punya Wamen Nah Yang Saya Kaget Semuanya Punya Kan Will Ini Semua Kalau Semua Punya Kan Will Kantornya Biayanya Aperaturnya Kalau Ada Pengangkatan PNS Sekarang Kita Hanya Punya Sekitar 100 Berapa 180 188 Kalau Diangkat 2000 Itu Belum Tahun Ini Dirancang Tahun Ini Tahun Depan Tes Baru Itu Realisasi Jadi CPNS Akhir Tahun 2025 Baru Go Masih CPNS Mengisi Struktur Strukturnya Dari Mana Nah Ini Supaya Pak Menteri Tahan Napas Karena Ini Mengisi Struktur Yang Banyak Ini Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan 2000 Itu Berarti Dia Masih CPNS 3A Untuk Mengisi Direkturat Dua Direkturat Jenderal Sekjen Irjen Kanwil Kanwil Berarti Kabit-kabit Saya dengar Hanya Selon 2B Ini tentu Membaginya Bukan Persoalan Yang Gampang Dan Konsekuensi Anggarannya Dasar Sekali Ini Barangkali Perlu Kita Apa Kita Bagaimana Pak Menteri Men siasati Perampingan Struktur Tetapi Tetap Bisa Melakukan Tugas-tugas Yang Diembankan Dan Rencana Kerja Yang Bapak Lakukan Kita Juga Sekarang Barangkali Ini Bisnis Dan Ham Saya Mau Mendorong Terus Bisnis Dan Ham Karena Beberapa Perusahaan Perusahaan Baik Pertamina Ada Swasta Yang Sudah Barangkali Dengan Pendekatan Pendekatan Seperti Ini Ini Bisa Dilakukan Bagaimana Menggencerkan Bagaimana Melakukan Ini Sehingga Komunitas Komunitas Bisnis Betul-betul Dengan Indikator Masih Voluntary Bisa Dilakukan Bisa Digiatkan Terus Dan Ini Mendapat Pengakuan Dalam Pertemuan-pertemuan Kita Dengan Dunia Internasional Itu Diakui Saya Kira Ini Baik Dan Perlu Ditindak Lanjuti Nah Tadi Dikatakan Ada 8000 Desa Dapat 100 Juta Saya Agak Concern Dalam Soal-soal Ini Kita Pengalaman Dengan Dana Desa Pak Pengalaman Dengan Dana Desa Sudah Bertahun-tahun Kita Dana Desa Masih Tetap Banyak Dana Desa Desa Yang Tertinggal Dan Apa yang Terjadi Banyak Sekali Kepala Desa Yang Harus Berurusan Dengan Hukum Kalau Ditelisik Ini Dana Desa Ini Hampir Berangkali Mungkin Ada Hanya Berapa Persen Kepala Desa Yang Yang Bisa Bersih Sebersih Bersih Makanya Pada Pemilu Yang Lalu Banyak Kepala Desa Yang Menjadi Alat Alat Penakut Digunakan Dengan Alat Penakut Untuk Tujuan Tujuan Tertentu Dalam Pemilu Tidak Usah Kita Bahas Disini Kenapa Itu Tadi Jadi Saya Mengajak Menteri Sebelum Sampai Kesana Make It Next Three To Four Years To Come Instead Of Doing It Right Away Kita Punya Program Peduliham Ini Yang Perlu Diperbaiki Indikatornya Dibaiki Diperbaiki Lebih Ketat Kemudian Kasih Reward Kepada Kota Sehingga Anggarannya Dari Pemda Indikator Yang Kuat Dilakukan Oleh Kementerian Hukum Dan Ham Dikasih Reward Kepada Pemdanya Yang Mendapat Kota Kabupaten Peduli Ham Koordinasikan Dengan Kementerian Keuangan Saya Mau Bahwa Kota Peduli Ham Mendapat Reward Seperti Yang Dilakukan Kalau Di Anggarannya Baik Dia Dapat Insentif Apakah Berapa Sekian Instead Of Kasih 8 Triliun Kepada Masing-masing Kepala Desa Hanya Sosialisasi Wah ini Potensial Untuk Japeng Kalau katanya Medan Ini Sangat Jadi Ini Memangkas Beberapa Soal-soal Yang Perlu Kita Pertimbangkan Saya Menghargai Betul Upaya Pak Menteri Keinginannya Yang Luhur Dan Kuat Itu Tetapi Di Lapangan Ini Sering Menjadi Persoalan Nah Yang Berikutnya Universitas Ham Rumah Sakit Tadi Sudah Diangkat Rumah Sakit Ham Saya Kira Universitas Pendidikan Ham Koordinasikan Saja Dulu Menjadi Kurikulum Di SMP Buat Kurikulumnya Didesain Oleh Kementerian Ham Tidak Memberatkan Tetapi Dia menjadi Model Yang Baik Untuk Meningkatkan Kesadaran Ham Dari awal Investasinya Tentunya Menjadi Investasi Jangka Panjang Jadi Dari SD Tergantung Penilaian Termantung Analisis Kita Mulai Dari SD K SMP K SMA K Tapi Pastilah Yang Baik Itu Dari SD SMP Mungkin Nanti Apakah Melanjut Ke Seterusnya Jadi Kalau Rumah Sakit Saya Kira Koordinasi AC Dengan Kementerian Kesehatan Bagi Korban-korban Pelanggaran HAM Mendapat Penanganan Daripada Kita harus Membangun Universitas Membangun Apa Apa namanya Rumah Sakit Jadi Melalui Koordinasi Terkementerian Ini Bisa Dilakukan Impian Imajinasi Dari Pak Menteri Dapat Terwujud Melalui Orkestrasi Yang Baik Dengan Kementerian Lembaga Apalagi Pak Menteri Sudah Sampaikan Bahwa Presiden Menyampaikan Bahwa Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Diharapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Itu yang Pengen Kita Dengar Dari Tadi Saya Sebelum Lanjut Ke yang lain Menyarankan Pada Pak Menteri Sesama Mantan Dan yang Sekarang Assisting Nanti ada Forum Setengah Kamar Bisa Diselesaikan Jadi Bagaimana Tadi Daripada Sewa Konsultan Bayar Mahal Silahkan Kang Agun Terima kasih Pimpinan Pak Menteri Dan Pak Wamen Waktu Bapak Menjelesaikan Tugas Di Kementerian HAM Ini Sudah Kurang Dari Lima Tahun Jadi Lima Tahun Ini Waktu Yang Singkat Saya Aja Yang Sudah Masuk Ketujuh Periode Ini Waktu Terasa Singkat Saya Hanya Ingin Mengingatkan Kementerian HAM Hari Ini Adalah Pecahan Dari Kementerian Hukum Dan HAM Yang Menjadi Tiga Kementerian Saya Hanya Ingin Mengingatkan Jangan Sampai Waktu Yang Lima Tahun Ini Pak Habis Waktunya Hanya Ngurus Hal-hal Yang Non Tupoksinya Meng Mengurus Organisasi Kelembagaan Mengurus Personil Mengurus Sarana Prasarana Mengurus Uang Itu adalah Unsur-unsur Managerial Yang Jadi Syarat Pencapaian Sebuah Tupoksi Miskin Struktur Kaya Fungsi Fakta Hari Ini Pak Kementerian Kita Sudah Kita Terimakan Namun Dalam Langkah Berikutnya Kami Berharap Jangan Lalu Menambah Beban-beban Negara Bapak Sibuk Ngurusi Organisasi Bapak Sibuk Ngurusi Orang Akhirnya Tepoksinya Tidak Terbengkalai Tidak Tercapai Karena Semua Orang Sibuk Ngurusi Organisasi Pak Saya Ingin Memberikan Saran Agar Kiranya Organ Personil Yang ada Di sekitar Bapak Saya Mengenal Ibu Hayo Saya Mengenal Pak Dahana Saya Mengenal Pak Farid Ini Murid-murid Saya Dia Orang-orang Baik Dan Lulusan-lulusan Terbaik Tapi Mereka Belum Punya Struktur Hari Ini Belum Punya Anak Buah Membutuhkan Langkah Cepat Tidak Mungkin Dikerjakan Oleh Dirinya Sendiri Begitu Juga Dengan Bapak Bapak Harus Mengangkat Siapa Sekjen Bapak Siapa Irjen Bapak Nah Saran Saya Dari Tiga Kementerian Ini Paling Gida Pada Level Di Bawahnya Pak Itu Ngasih Sering Ketemu Yang Dikatakan Dari Oleh Pak Pimpinan Jadi Nggak usahlah Libatkan Pak Yasona Terlalu Tinggi Itu Jadi Orang-orang Yang Ada Di Kemenkum HAM Yang Sekarang Pecah Menjadi Tiga Kementerian Saya Minta Dalam Penyelesaian Organisasi Ini Tidak Jalan Masing-masing Tidak Jalan Sendiri Sendiri Ajak Orang Kementerian Hukum Ajak Orang Kementerian HAM Ajak Kementerian Imigrasi Terpah Masyarakat Karena Sumber Daya Manusianya Itu Pak Yang Diprioritaskan Untuk Mengisi Struktur Yang Ada Ini Bisa Menambah Berapa Sekjen Berarti Ada Tiga Yang Tadinya Satu Nambah Dua Itjen Tadinya Satu Nambah Dua Belum Lagi Yang Belum Lagi Ruangan Pak Di Pusat Sudah Pasti Itu Tadinya Hanya Satu Menteri Sekarang Jadi Ada Menko Saya Bisa Bayangkan Lagi Kanwil Pak Nanti Kanwil Itu Ada Kanwil Ada Kepala Divisi Divisi Administrasi Umum Divisi Pelayanan Pelayanan Hukum Dan Sebagainya Itu Kalau Dibelah Mana Yang Mana Ham Mana Yang Hukum Mana Yang Imigrasi Dan Pemasyarakatan Nah Disitu Saja Sudah Butuh Ruangan Saya Sarankan Untuk Jumpa Dulu Pak Supaya Berkantor Itu Tidak Nunggu Gedung Tidak Nunggu 20 Triliun Bangun Gedung Kalau Perlu Bangunan Yang Ada Di Kanwil Provinsi Itu Ya Sudah Pakai Pelangannya Dulu Kanwil Hukum Kanwil Ham Kanwil Ini Orangnya Ambil Copot Saja Sehingga Dengan Demikian Menurut Tempat Kami Jangan Juga Menambah Struktur Yang Ada Di Bawahnya Disamakan Tidak Pak Organisasi Itu Diadakan Di Atas Dasar Beban Kerja Job Analisis Tidak Perlu Kanwil Mengikuti Provinsi Kalau Memang Tidak Kerjaannya Seperti Pemasarakatan Dengan Imigrasi Jumlah Kanwil Pasti Berbeda Karena Lapas UPT-nya Begitu Besar Personilnya Begitu Banyak Imigrasi Ada Yang Tidak Pelayanan Jasa Imigrasi Karena Emang Di Gunung Mengurusin Paspor Siapa Di Gunung Saya Kira Ini Yang Saya Sarankan Manfaatkan Tenaga Pendamping Bapak Yang Ada Ini Orang-orang Baik Untuk Diberikan Penugasan Berjumpa Bertemu Dengan Di Kementerian Imigrasi Pemasarakatan Di Kementerian Hukum Supaya Mereka Tidak Tarik Menarik Orang Pasti Rebutan Pasti Ada Satu Orang Yang Diminta Kemari Ada Yang Diminta Kemari Lebih Baik Dirembukan Demikian Assalamualaikum Terima kasih Pak Ketika Diumumkan Kabinet Kemarin Yang Saya Senang Dan Saya Bangga Itu Natalius Pigai Dengan Ceritanya Yang Tadi Sudah Disampaikan Terus Terang Waktu Saya Senang Dan Saya Bangga Bahwa Natalius Kemudian Jadi Menteri Karena Saya Tahu Ceritanya Juga Karena Beliau Dulu Kami Sama Di Luar Pemerintahan Ketika Kami Di Pemerintahan Dia Tetap Di Luar Pemerintahan Sekarang Dia Masuk Di Pemerintahan Nah Yang Saya Ingin Dan Saya Tahu Juga Bagaimana Kemarin Ketika Baru Mulai Start Hari Pertama Hari Kedualah Ini Pak Menteri Ini Sudah Triaksual 20 Triliun Tadi Itu Strategi Ini Apa Aktifis Membuat Eye-catching Biar Media Perhatikan Saya Sudah Jadi Menteri Sekarang Tapi Gini Apa Yang Tadi Sudah Bang Loli Sampaikan Pak Mantan Menteri Senior Kang Agun Juga Teman-teman Tadi Sampaikan Ketika Kita Ada Di Tempat Dulu Ketika Kita Ada Di Dunia Aktifis Ketika Kita Ada Di Sekarang Ada Di Dalam Di Jajaran Pemerintahan Tujuannya Sama Tujuannya Sama Saya Kira Teman-teman Tidak Akan Berubah Dari Bagaimana Perjuangan Yang Teman-teman Lakukan Selama Ini Baik Mas Menteri Baik Bung Natalius Maupun Mas Menteri Tujuan Saya Yakin Itu Tapi Mungkin Dan Saya Pikir Strateginya Yang Harus Berubah Strateginya Yang Harus Berubah Untuk Mencapai Tujuan Itu Dan Juga Bagaimana Implementasi Cara Strategi Itu Kenapa Karena Kalau Kita Bicara Seperti Yang Pak Natalius Sampaikan Kemarin Artinya Masih Sama Saya Menangkap Itu Masih Sama Ketiga Ketiga Bung Natalius Di Luar Bung Natalius Bicara Hal Yang Sama Dengan Suara Yang Sama Saya Pikir Sekarang Ya Nanti Kita Bicara Lebih Serius Nanti Kemudian Tapi Harus Mulai Dari Dalam Keratoh Kita Tahu Baik Di Indonesia Maupun Di Dunia Ini Ham Universal Itu Selalu Berhadapan Dengan Kekuasaan Dan Kekuasaan Itu Sumbernya Ada Di Dalam Siapa Yang Memegang Kekuasaan Itu Nah Bagaimana Sekarang Apa Itu Lihat Kebelakang Atau Lihat Kedepan Nanti Hari Ini Dan Kedepan Saya Kira Fokuskan Pada Aspek Aspek Itu Fokuskan Pada Aspek Aspek Salah Satu Contoh Yang Tadi Disampaikan Oleh Bang Laluri Tadi Ketika Kita Berpikir Soal Membangun Kampus Kenapa Tidak Masuk Dalam Dunia Pendidikan Ketika Kita Bicara Soal Bagaimana Efisiensi Pemerintahan Kenapa Tidak Masuk Kedadam Aspek Memberikan Reward Pada Pemda Pemda Jadi Kementerian Ini Menjadi Apa Lebih Menjadi Stimulator Fasilitator Fasilitator Stimulator Motivator Ketimbang Dia harus Menjadi Ya Eksekutor Langsung Saya Juga Khawatir Nanti Ini Apa Tumpang Tindih Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Teman Komnas Ham Yang Dulu Bung Natalius Juga Sendiri Ada Disitu Saya Tahu Waktu Ketika Mau Masuk Komnas Ham Saya Tahu Ceritanya Bung Natalius Jadi Dalam Hal Ini Saya Kira Satu Hal Penting Pertama Kita Klik Klik Dulu Urusan Dengan Komnas Ham Apa Yang Dilakukan Komnas Ham Keren Kementerian Barukan Kemudian Dengan Kementerian Kemen Kumhal Kebetulan Sama Sama Ada Dimitra Komisi 13 Nanti Teman Teman Di Lapangan Tidak Pak Ambil Di Lapangan Nanti Saya Khawatir Nanti Di Lapangan Antara Komnas Ham Dan Kum Ham Ini Kita Buku Gesek Nah Itu Yang Nanti Jadi Tumbang Tindih Saya Harap Tidak Dan Saya Pikir Lebih baik Dari 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 Awal Kita Berpikir Kesana Kemudian Yang Berikut Tadi Soal Bagaimana Dulu Kita Di Luar Kita Bicara Dan Kita Melakukan Ini Dengan Strategi Yang Pernah Teman Teman Lakukan Sekarang Harus Ketika Ada Di Dalam Strateginya Harus Berubah Menurut Saya Kita Bisa Berbeda Dan Berdebat Soal Itu Tapi Cara Ini Harus Kita Lakukan Sehingga Dengan Demikian Efektif Untuk Tujuan Yang Saya Yakini Tidak Berubah Di Kawan Kawan Saya Kira Itu Dan Sekali Saya Mohon Ijin Saya Kamu Karena Karena Ada Asesmen Tidak Ini Harus Ke Bandara Harus Ke Bandara Sama Pak Pimpinan Kami Dua Tujuannya Sama Setelah Itu Saya Ke Bandara Siap Jadi Sebelum Pak Sugiat Nanti Pak Menteri Dan Jajaran Pak Wamen Nanti Jawabannya Tertulis Saja Karena Kita Abis ini Lebih sering Bertemu Karena Tadi Bapak Menteri Bilang Selama ini Ham Terhadap Tempat Jadi Biar Dapat Tempat Sering Ketemu Kalau Perlu Seminggu Dua Kali Puasa Senin Kamis Lanjut Pak Sugiat Baik Terima kasih Pimpinan Dan Seluruh Anggota DPR Komisi 3 Yang Kami Hormati Serta Jajaran Kementerian HAM RI Yang Berhadir Pada Pagi Ini Izin Menambahkan Dan Menggenapkan Bahwa Pagi Ini Dan Pagi Pagi Sebelumnya Dan Pagi Pagi Yang Akan Datang Dalam Satu Minggu Ini Sesungguhnya Adalah Perkenalan Awal Kita Dengan Mitra Mitra Kerja Kita Perkenalan Secara Personal Juga Perkenalan Terhadap Institusi Dan Apa Namanya Juga Perkenalan Sebagai Mitra Maka Sesungguhnya Ikatannya Adalah Ikatan Bekerjasama Ikatan Bagaimana Fungsi DPR Itu Bisa Memberikan Dukungan Yang Sangat Maksimal Kepada Kementerian Yang Bermitra Dengan Kita Itu Nanti Setelah Perkenalan Ini Bisa Mensukseskan Tanggungjawabnya Di Kementerian Masing-masing Itu Mungkin Yang Harus Kita Dudukan Lebih Dulu Di Satu Minggu Ini Fungsi DPR Itu Juga Konteksnya Adalah Dalam Kerangka Memberi Dukungan Sebatas Yang Menjadi Otoritas DPR Saya Memahami Bahwa Fungsi DPR Yang Tiga Itu Legislasi Budgeting Dan Pengawasan Itu Bisa Dimaknai Bahwa Kita Memberi Dua Tapi Meminta Satu Memberi Dua Itu Adalah Memberi Dukungan Legislasi Memberi Dukungan Penganggaran Yang Proporsional Dan Prioritas Baru Setelah Kita Tuntaskan Tanggung jawab Kita Dalam Konteks Fungsi Legislasi Dan Budgeting Baru Kita Secara Etika Dan Moral Punya Hak Untuk Meminta Dalam Konteks Pengawasan Itu Yang Ketiga Langsung Terkait Dengan Kementerian HAM RI Hak Ajasi Manusia Republik Indonesia Yang Ini Menjadi Kementerian Baru Kita Mengapresiasi Bahwa Bapak Presiden Terpilih Kita Bapak Prabu Subianto Itu Dalam Sepanjang Sejarah Dirinya Republik Ini Baru Periode Inilah Hak Ajasi Manusia Itu Secara Formal Itu Dijunjung Tinggi Dalam Tata Negara Kita Dalam Bentuk Kementerian Yang Baru Ini Saya 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 Yakin Dan Percaya Bahwa Tujuan Dan Target Bapak Kementerian Kita Agar Indonesia Yang Tadi Disampaikan Oleh Kakak Menteri Kakak Nathil Luis Pigai Itu Masih Sangat Rendah Persepsi Hak Ajasi Manusianya Dibandingkan Negara-negara Lain Itu Bisa Menjadi Tinggi Bahkan Mungkin Bisa Menjadi Pionir Dari Penegakan Hak Ajasi Manusia Di Tingkat Global Saya Pikir Semangat Pak Presiden Seperti Itu Oleh Karena Itu Sebagai Mitra Yang Baik Kami Ingin Meminta Inventaris Sebagai Kementerian Yang Baru Saya Percaya Pasti Ada Kendala-kendala Namanya Kementerian Yang Baru Saya Meminta Kendala-kendala Apa Yang Dihadapi Kementerian HAM Yang Baru Yang Itu Bisa Kami Support Kami Dukung Dalam Konteks Fungsi Kami Tadi Misalnya Apakah Ada Kendala Legislasi Dalam Bentuk Regulasi Misalnya Yang Itu Bisa Kita Dukung Secara Maksimal Supaya Tidak Terjadi Kendala Lagi Di Kemudian Hari Atau Apakah Kalau Kendala Anggaran Mungkin Pasti Adalah Karena Itu Yang Sejak Awal Menjadi Isu Yang Dilontarkan Oleh Kakak Pigai Di Publik Tapi Pasti Kami Akan Memberi Dukungan Secara Proporsional Dan Prioritas Tidak Juga Membabi Buta Apa Yang Diminta Oleh Kementerian Itu Akan Kami Dukung Secara Total Dalam Fungsi Kami Sebagai Budgeting Itu Nanti Tertulis Kakak Pigai Sama Mas Mas Mugi Supaya Fungsi Kami DPR Ini Bisa Kami Jalankan Secara Baik Dan Benar Untuk Kementerian HAM Dan RI Yang Baru Ini Bisa Melaksanakan Program Program Yang Kedepan Saya Menambahkan Bahwa Ini Beda Dengan Komnas HAM Tadi Saya Agak Sedikit Melihat Bahwa Kawan-kawan DPR RI Komisi 13 Masih Menafsirkan Bahwa Otoritas Dari Kementerian HAM Ini Sama Dengan Komnas HAM Kalau Saya Baca Dan Saya Dengar Dari Penjelasan Kakak Pigai Tadi Bahwa Kementerian HAM RI Ini Ini Diharapkan Bisa Melakukan Pembangunan Hak Ajasi Manusia Produknya Adalah Kebijakan Dan Program-program Yang Berorientasi Pada Pembangunan Kesadaran Rakyat Indonesia Untuk Bisa Menjunjung Tinggi Hak Ajasi Manusia Kalau Terkait Dengan Advokasi Kasus-kasus Pelanggaran HAM Itu Menjadi Domain Dari Komnas HAM Yang Nanti Siang Akan Kita Lakukan Rapat Perkenalan Seperti Ini Juga Saya Pikir Itu Sebagai Tambahan Kami Pimpinan Terima Kasih Makasih Pak Sukiad Pak Menteri Natulus Bigai Wakil Menteri Pak Mugianto Ibu Bapak Semua Kita Sudah Sampai Di Hujung Rapat Kerja Kita Tadi Pak Sukiad Mengatakan Kita Ini Kan Masih Ta'aruf Ya Mungkin Ya ta'aruf Kan Dengan Banyak Cara Bagaimana Menarik Kalau Merah Itu Kan Ekor Dikembangin Biar Seolah Cantik Gitu Kan Tapi Prinsipnya Pak Menteri Keberhasilan Menteri Hak Azazi Manusia Juga Keberhasilan Komisi 13 Karena Kita Sama-sama Baru Jadi Bapak Maju Kami Maju Bapak Jeblok Kami Juga Jeblok Nah Satu Frekuensi Untuk Itu Jadi Ini Strong Political Will Dari Pemerintahan Pak Prabowo Ini Tentu Harus Kita Lempengkan Ibu Bapak Semua Ini Cuma Baru ada Dua Menteri HAM Di dunia Ini Yang Pertama Pakistan Yang Kedua Brazil Yang Ketiga Kita Tentu Ini Jadi Bisa Jadi Exercise Laboratorium Cuma 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 Menteri Tadi Pak Yasona Lawli Pak Rinto Dan Kang Agun Sudah Memberikan Suatu Gambaran Satu Rambu 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 Bagi Kita Kita Ini Kan Sama Sama Tuh Kakak Berangkat Tidak Punya Apa-apa Tapi Jangan Menambah Struktur Spirit Yang Paling Penting Zeitgeist Dari Human Rights Itu Ya Kalau Tambahkan Will Nanti Pak Yasona Kapan Jadinya Nah Sementara HRD Human Rights Defender Pasukan Kakak Women Ini Banyak Dimana Mana Kenapa Tidak Berdayakan Itu Sebagai Networking Artinya Sosial Capital Human Rights Itu Itu Yang Kemudian Harus Kita Lihat Jangan Kemudian Spirit Yang Hebat Dari Pak Prabowo Spirit Yang Hebat Dari Kakak Menteri Ini Terkendala Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Tadi Struktur Keorganisasian Kata Kang Agun Nah Prinsipnya 20 Miliar Itu Masih Kurang Untuk Human Rights Yalah Makan Siang Bergizi Pendidikan Gratis Kesehatan Gratis Apa Enggak Semua Human Rights Semua Tentu Kita Harus Bisa Melihat Spirit Itu Dimana Letaknya Jadi Kita Sama-sama Bisa Bekerja Sama Untuk Siang Hari Ini Apa Yang Sudah Disampaikan Kita Cukupkan Ini Sebagai Forum Taruf Dulu Aja Kita Ketemu Lagi Dalam Waktu Yang Dekat Jadi Kita Breakdown Ini Sembari Menunggu Perpres Yang Pak Menteri Sampaikan Tadi Ibu Bapak Semua Kita Tunggu Jawaban Tertulis Dari Pak Menteri Karena Beliau Juga Akan Ke Bandara Sekian Saya Saya Cukup 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 Dengan Pak Menteri Kita Tunggu Jawaban Tertulis Pak Menteri Dan Kita Tunggu Pak Menteri Kita Kalau Bisa Seminggu Dua Kali Seminggu Dua Kali Kita Ketemu Pak Menteri Cocok Kan Kalau Tidak Pak Menteri Kesini Kami Yang Kesana Oke Oh Jangan Terima kasih Kakak-kakak Semua Pak Menteri Wabila Taufiq Walidaya Saya Tutup Rapat Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh